Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kita akan mulai ibadah kita, kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa Ya Bapak dalam Tuhan Kristus, terima kasih Bapak karena anugerahmu yang begitu besar kepada kami Terima kasih Bapak buat di pagi hari ini karena kasihmu kepada kami, kami di sini anak-anakmu Kelas media dapat berkumpul dalam kami akan mulai ibadah kami Kau berkati pada kami ini Bapak dari awal pertanian hingga akhirnya Semuanya hanya dalam tangan penghasianmu saja Terima kasih Bapak dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus yang berdoa Amin Jadi mari kita sama-sama bernyanyi Allahku Besar Alaku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya Oh oh Allahku Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya Oh oh, Allahku Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya Oh oh Ya, tadi kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi Ya, ini akan diperankan oleh Bang Wildi Mari kita persilahkan untuk Bang Wildi menurut ke depan Masuk Halo semuanya Ya, kita akan berperan saya sebagai MC Ya, Bang Wildi akan sebagai narasumber Dan ceritanya tadi kita ambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54 Nah, ya Bagaimana terjadinya Anda sekeluarga bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, pada saat itu saya sedang sakit parah Nah, di saat saya sakit parah itu saya sudah pergi berobat sama orang tua saya Ke setiap tempat-tempat berobat Tapi tetap saja tidak sembuh Malah tambah parah Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, selanjutnya pada saat itu ayah saya mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kota Kanai Kota Kanai Nah, ketika orang tua saya mendengarnya itu Maka ayah saya pergi ke kota Kanai untuk menjumpa dengan Tuhan Yesus Nah, di dalam orang tua saya langsung dengan semangatnya pergi menjumpai Tuhan Yesus Ya, berapa lama kira-kira perjalanannya? Dari tempat saya ke kota Kanai Itu kurang lebih 13 jam perjalanan pulang pergi Tapi dengan jalan kaki Wah, sungguh berbasa ayah Anda Sangat-sangat benar menyayangi Anda Nah, untuk demi kesembuhan Anda Ya, begitulah Orang tua saya memang sangat berjuang untuk kesembuhan saya Nah, sekarang apa yang terjadi setelah ayah Anda tiba di kota Kanai? Nah, ketika ayah saya sudah tiba ke kota Kanai Maka orang tua saya langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus Dan ingin mengajak Tuhan Yesus datang ke rumah saya Untuk menyembuhkan saya Tetapi Tuhan Yesus hanya berkata kepada ayah saya bahwa Saya tetap hidup Nah, setelah mendengar kata itu Orang tua saya dengan imannya dia percaya Dan kembali pulang ke rumah saya Wah, sungguh berbasa iman ayah Anda Bagaimana kisah selanjutnya? Nah, selanjutnya dalam perjalanan Ayah saya itu berjumpa dengan saudara-saudara saya Nah, saudara-saudara saya itu menyampaikan bahwa Saya sudah sembuh dengan perkataan daripada saudara-saudara saya Maka ayah saya semakin semangat untuk pulang ke rumah Dan sangat bangga betapa dasyatnya keajaiban daripada Tuhan Tuhan, bayangkan kita berada, saya berada di rumah Tuhan jauh di sana dapat menyembuhkan saya tanpa menyentuhnya Sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita itu Mari kita bersyukur karena mendengar semua itu Nah, jadi mari kita berterima kasih Karena sarang narasumber sudah datang ke sini Untuk menyaksikan apa yang terjadi dengan keluarga Anda Ya, sama-sama saya sudah bercerita juga Dengan tentang apa yang saya alami selama ini Nah, buat ada yang semua di sini Tadi adalah beberapa alur cerita Di mana yang tadi saya bilang Dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54 Di mana seorang pegawai istana yang anaknya sakit keras Hampir mau meninggal Tapi karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Maka disembuhkan Nah, sekarang kepada kita semua adik-adik Mari kita percaya Apapun masalah kita Apapun yang menimpa kita Percayakan semua pada Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus yang akan bekerja Intinya kita punya iman Dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Demikian cerita kita Mari kita tutup badan kita Kita berani Yesus itulah satu-satunya Yesus itulah satu-satunya Mengolongku yang sungguh Dia berjanji akan kembali Yang kita semua Haleluya Puji Tuhan Lupamu besar di surga Haleluya Puji Tuhan Lupamu besar di surga Yesus itulah satu-satunya Penolongku yang sungguh Dia berjanji akan kembali Angkat kita semua Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Ya, mari kita akhiri ibadah kita Kita bersatu di dalam doa Ya Bapak, dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak karena kasihmu yang begitu besar Terima kasih Bapak buat cerita firmanmu yang baru kami dengar Di mana Tuhan Yesus Kristus begitu luar biasa Yang menyembuhkan anak seorang pagi istana Walaupun Tuhan Yesus tidak hadir di tempat Tapi melalui perkataan Anak itu dapat sembuh Biarlah Bapak melalui cerita hari ini Kami semakin dikuatkan Kami semakin ditegukan Semuanya percaya dengan iman kami Hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa Atas algalapapun Ajari kami Bapak kami anak-anakmu Untuk senantai setaat dengan iman kami Terima kasih Bapak Ini doa kami yang sempurna Engkau terlebih dahulu mempurnakannya Dan kami juga akan menyempurnakannya Dengan doa yang kau ajarkan Mari kita ucapkan Doa Bapak kami bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu demi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunlah kami akan selahan kami Seperti Kami juga mengampuni Orang bersalah pada kami Dan jangan membawakan dalam pencobaan Belepas langkah pada yang jahat Orang kau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Salam Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Salam Terima kasih telah menonton